Bismillah. Dari kata Alhamdulillah yang dimaksud menurut bahasa etimologi berarti pujian secara alisan. Yang diutarakan dengan sukarela yang disertai rasa hormat baik karena mendapatkan kenikmatan atau tidak. Sedangkan menurut syara' terminologi berarti perbuatan yang menunjukkan rasa hormat kepada orang yang memberikan kenikmatan. Dan meskipun kenikmatan tersebut diberikan kepada selain orang yang memuji. Alhamdulillah hanya boleh Alhamdulillah itu dikatakan untuk Allah. Tidak boleh mengatakan Alhamdulillah Sayyidina Muhammad. Tidak boleh. Imam Al-Lakani di dalam hidayatul murid syarah jauharotit tawheed menegaskan hal itu. Jadi kalau kita mengatakan Alhamdulillah itu hanya khusus untuk Allah. Bagaimana cara kita memuji Nabi Muhammad? Caranya adalah menggunakan fiil. Bagaimana caranya? Ahmadu Muhammadan saya memuji Muhammad. Bukan Alhamdulillah karena Alif Lam disitu adalah khusus untuk Allah. Segala puji, segala pujian itu hanya untuk Allah. Kalau saya memuji Muhammad itu boleh. Tapi kalau mengatakan segala puji itu hanya bagi Allah. Yang kedua, Alhamdulillah ini adalah sebaik-baik doa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Wa khairu du'ai Alhamdulillah. Karena di dalam Alhamdulillah terdapat rasa rida dan syukur atas apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Ada tujuan-tujuan penting. Yang mana harus kita mengerti kenapa Allah mau kita puasa. Yang ada kaitannya dengan Alhamdulillah ini. Yang pertama, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Bagaimana caranya kita diperintahkan menghalangi diri kita dari sesuatu yang sebenarnya boleh kita lakukan. Makan hukumnya halal selama makanannya halal. Minum hukumnya halal selama minumannya halal. Bahkan bisa jadi berpahala. Hubungan suami istri sudah pasti dan tentu halal. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Ayati ahaduna syahwatahu fayakuna lahu ajrun. Apakah dengan kami mendatangi istri-istri kami, kami dapat pahala? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Bukankah ketika kamu meletakkan sesuatu kepada yang haram, maka hal tersebut menjadikanmu mendapat dosa? Begitu pula apabila kamu meletakkannya pada sesuatu yang halal, maka kamu pasti dapat pahala. Pendek kata orang yang bisa menghalangi dirinya dari sesuatu yang halal, diharapkan bisa menghalangi dirinya dengan lebih mudah daripada sesuatu yang haram. Makan halal, minum halal, berhubungan suami istri halal. Yang haram gampang harusnya ditinggalkan. Itu caranya Allah mendidik kita supaya jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, supaya kita jadi orang yang bersyukur. Kalau ada orang memberikan segelas air akwa kepada diri kita, di luar bulan Ramadan, di luar keadaan berpuasa, kita akan menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele. Tapi bayangkan kalau anda diberikan satu tutup botol air, tutup botol, bukan satu botol, tutup botol air. Ketika anda akan berbuka, pasti anda akan berlari menuju tutup botol air tersebut hanya untuk mendapatkan seteguk air. Begitulah Allah mau mendidik kita supaya ketika mengucapkan Alhamdulillah, seluruh tubuh kita juga ikut berzikir. Bagaimana caranya, kami diajarkan guru-guru kami itu? Kalau menyebut Allah, karena sudah belajar akidatul awam, akidat itu sudah kuat, maka yang terbayang di ingatan kami, fikiran kami adalah alam semesta yang begitu luas ini. Semua alam semesta ini bertasbih memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Itu yang kami bayangkan. Jadi bukan membayangkan hanya misalkan dapat uang, Alhamdulillah. Bukan hanya membayangkan dapat mobil, Alhamdulillah. Tapi ketika mengucap, Alhamdulillah, Allah. Bayangkan ini seluruh makrokosmos dan mikrokosmos semuanya memuji Allah. Maka tingkatan zikirnya, kualitasnya beda. Maka orang akan merasakan bahwasannya tidak ada yang lebih nikmat dari zikir. Dan dia rela meninggalkan semuanya supaya dia bisa duduk bersimpuh, bermunajat kepada Allah. Nikmat itu luar biasa, tidak bisa dibayar itu. Dan orang model seperti ini tidak akan punya rasa takut semua sekali. La khufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut masa depan, tidak akan khawatir masa lalu. Apalagi cuma ejekan orang, dia tidak akan takut. Allah, Alhamdulillah. Jangan cuma bayangin diri kita terbatas nanti antum. Rasa syukur antum terbatas. Itu kayak perasaannya gimana ya, kayak antum itu segini. Tapi kalau kita membayangkan alam yang bersyukur, itu sama saja antum mengajak alam semesta itu untuk bersikir kepada Allah. Nyambung sudah. Nah, itu ya. Jadi ketika mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kecil dunia itu di hadapan antum. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi mengatakan, dunia itu selalu aku tinggalkan. Dunia itu selalu aku injak-injak. Maka mereka atau dunia mendatangi ku. Orang yang mengejar dunia belum tentu dapat. Kalau dapat, belum tentu bah? Banyak. Kalau banyak, belum tentu puas. Kalau puas, enggak akan selama. Selamanya. Orang yang mengejar Allah, mengejar Allah, ngejar supaya bisa dapat cintanya Allah, pasti dunianya dapat. Akhiratnya pun pasti dapat. Ngejarnya akhirat, sudah dapat, pasti banyak. Banyak pasti puas. Puas pasti kekal abadi. Lazimkan Alhamdulillah, minimal satu hari seribu kali. Nikmatnya luar biasa. Meskipun Antum tinggal di kos-kosan, meskipun Antum tinggal di rumah kontrakan, meskipun rumah Antum enggak besar, ternyata surga itu ada pada selembar sajadah. Antum tinggal di rumah besar, Antum enggak zikir, kosong Antum. Kebahagiaan tempatnya bukan di situ. Syukur kalau rumahnya besar, terus setiap pojokannya pernah dipakai zikir. Masya Allah orang itu. Masya Allah. Sudah kaya hartanya, imannya juga kaya. Ini Alhamdulillah. Antum mengajak ini alam. Antum ajak pohon, ingat Allah. Antum ajak tanah, ingat Allah. antum ajak seluruh alam semesta bintang, langit, gunung daun, semuanya antum ajak, yuk kita puji Allah nikmat kira-kira kalau matinya lagi keadaan kayak gitu enak gak? ya itu alhamdulillah jangan sepelekan kalimat alhamdulillah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya, silahkan lanjutkan dan perbuatan tersebut mencakup ucapan dengan lisan rasa cinta dalam hati maupun amal nyata dengan anggota tubuh ya, jadi iman itu tidak cukup di mulut saja ada loh orang-orang yang ngakunya beriman tapi gak mau sholat ngakunya beriman tapi gak mau sedekah ngakunya beriman tapi susah sabar di uji dengan harta marah di uji dengan manusia di uji dengan manusia di uji dengan kesempitan ekonomi ini ngamuk nabi sudah mengatakan as-sholat itu cahaya alat itu cahaya dari entah dia membebaskannya atau dia akan mencederai dan mencelakakan dirinya jadi jelas jadi jelas kata nabi anda sahadat bagus kunci tapi konsekuensi dari sahadat itu buknya nurut sama yang anda sahadati anda sahadat tiada Tuhan selain Allah kok malah sholat anda sahadat bahwasannya Rasul adalah utusan Allah kenapa anda tidak cinta sama Rasul anda itu sebenarnya sahadatnya gimana meskipun memang di dalam tatanan awal kalau ada orang kafir datang dia bilang babe saya mau masuk Islam saya tidak boleh mengatakan tunggu kamu belajar dulu itu tidak boleh Imam Bajuri mengatakan bisa jadi gara-gara itu saya yang jadi orang kafir kenapa karena ridho kepada kekafiran orang itu meski cuma sebentar maka kalau ada orang bilang saya mau syahadat yaudah cepetan sini selamat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad a rasulullah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah selesai setelah itu baru antum ajarin kalau ada orang mau syahadat jangan pernah ditunda menunda syahadat orang yang mau masuk Islam dosa besar orang munafik di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah itu banyak tapi Nabi tidak pernah menghalangi mereka bersyahadat padahal Nabi tahu innal munafiqina fidarkil asfali minan nar orang munafik itu ada di kerak neraka paling bawah paling bawah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton